this could be us so back to what I would say hello hello guys welcome to channel itensei sebelum nonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa di klik loncengnya biar nggak ketinggalan sama update-update Mimin iklannya jangan di skip ujian Mimin oke Mimin nge-review sedikit disini ceritanya nih si Bidu kan tadi disuruh tuh nganterin token ke distrik ke-14 kan kalau ke distrik ke-14 berarti dia ngelewatin distrik ke-13 nah distrik ke-13 itu daerah kekuasaan dari 100 tahun yang itu punya Asura guys jadi otomatis kalau mau ke distrik ke-14 dia harus kan harus ngelawan Asura dulu terus tiba-tiba dia laporan nih sama Wanwan katanya gagal katanya tuh tokennya itu diambil sama si anggotanya Asura si Wanwan marah dah kan katanya katanya suami macam apa kayak begitu tuh kata si Wanwan gitu guys dalam hati gitu suami macam apa kayak gitu karena kita ada ada pernikahan kok tokennya Pak diambil gitu terus dia ngomong sama Seven Star Seven Star aku akan menemuinya sekarang gak punya gitu guys nah terus terus di tempat Asura Asura kesel nih anak buahnya ngambilin barangnya si Wanwan gitu guys katanya siapa yang berani ngusik istrinya gitu guys ya sih asurnya agak gemar gimana cuman dia nggak bisa ngungkapinnya kan dia disini dari lagi ada mode jadi Lord Asura yang nggak kenal Wanwan itu siapa gitu nanti nih guys kan si Wanwan kan diam-diam nyelinap nih ke tempatnya si Asura pas udah masuk jendela tuh tiba-tiba ditimpuk sesuatu tuh untungnya nggak kenal Wanwan kan terus ke si Asura pura-pura nggak kenal Wanwan dikenal pemimpin bayi ada maksud apa kesini gitu kan kata Asura gitu guys terus Wanwan agak-agak gimana gitu nanti si Wanwan tuh ngerayu udah kekeselan si Wanwan akhirnya ngerayu si Asura terus Asura pas ngeliat nanti next 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 di mimin baca di novelnya nanti next capture-nya si Wanwan ngerayu si Asura terus pas Asura ngeliat kalung tapi kan dia masih disini masih belum belum apa namanya belum muncul 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 itunya efek-efek karena racunnya guys nanti pas kalau udah muncul efek karena racunnya terus si Asura ngeliat kalungnya Wanwan mau nggak mau nanti dia akhirnya mendek menyembuhkan dengan metode kalian tahu lah maksudnya nah itu yang paling ditunggu-tunggu sama mimin ah menurut mimin juga kalian juga pasti nunggu-nunggu adegan gitu kan guys oke nah pas udah kayak gitu udah nanti pokoknya kalian lihat tidak jela kalian lah lihat dan abaikan apa yang mimin lakukan aduh mimin susah bingung ngomong apa lagi Oke guys dadah see you selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!